What's up men, gue Arief Balik lagi di channel Arking Dan bagaimana kabar kalian teman-teman Mudah-mudahan selalu dalamkan sehat dan juga selamat ya teman-teman ya Amin, amin, amin Jadi hari ini gue mau nge-review Oli samping Showway 2T Racing By the way, gue tau Oli samping Showway 2T ini Hanya dari kolom komentar Karena sebelum-sebelumnya Untuk nama-nama oli samping yang asing itu gue Gak tau ya teman-teman ya Kurang lah, informasi gue tuh kurang Karena Awal mula gue pake oli samping itu ya taunya Itu ya Mesran, Midemitsu, Kastrol, Motul Terus ya begitu-gitu doang Sisanya itu ya gue tau, banyak tau Dari kolom komentar doang teman-teman Jadi thanks banget buat yang udah Banyak review oli samping dengan nama Yang unik-unik, jadi menambah Wawasan gue pribadi dan juga Menambah pengetahuan gue tentunya Kayak gitu teman-teman yaudah Langsung aja kita masuk ke Pembahasan Showway 2T Racing teman-teman ya Dan mungkin akan gue mulai dari spesifikasinya dulu teman-teman ya Kemarin gue beli oli ini dengan harga Rp. 27.000 di toko hijau Isinya Rp. 700ml Dan untuk material base Kemudian datasheetnya ini kosong ya teman-teman ya Gak ada tulisan di kemasan Ataupun di internet juga gak ada keterangan apapun Tentang material base dan juga datasheetnya Jadi untuk itu, untuk dual itu Gak akan gue bahas disini Oke Kemudian sertifikasinya JASW FC dan APTC Aromanya dia ini wangi Tapi tipis banget Wanginya tuh mirip kayak any smokeless Warnanya kuning jernih Mirip juga kayak any smokeless Kayak gitu aja teman-teman ya Untuk spesifikasinya gue, pengetahuan gue Atau informasi yang bisa gue cari itu Sangat-sangat terbatas teman-teman Kayak gitu Dan untuk skenario pemakaian oli samping ini Seperti biasanya Gue pake dengan 3 skenario Yang umum dilakukan oleh joki-joki Jakarta terutama ya Yang pertama untuk jalan santai Yang kedua untuk macet-macetan ala Jakarta Ya mungkin 15 menit sampai 30 menitan Kena macet lah kayak gitu ya Yang ketiga ngebut-ngebut ala Jakarta Alias ya seprin-seprin santai lah Gaspol juga paling jauh ya 500 meter sampai 1 kilo lah Kayak gitu teman-teman Dan untuk setelan olinya Gue pake 2 setelan oli Yang pertama setelan standar Itu gue hanya dapet supply oli Dari pompa oli doang Yang kedua setelan basah Ini gue pake Setelan 5 mili per liter bensin Dan juga 10 mili per liter bensin Jadi kemarin tuh gue pake Oli ini dengan 3 tanki bensin Satu tankinya tuh isinya gocap tuh Satu tanki gocap Yang pertama gue isi 5 mili per liter Itu satu tanki pertama Yang kedua gue isi dengan 10 mili per liter bensin Dan yang ketiga gue pake setelan standar doang Kayak gitu teman-teman ya Dan hasilnya adalah Yang pertama untuk setelan standar nih teman-teman ya Hasilnya adalah Tarikan bawah sampai tengah sebatas cukup aja Cukup aja Gak nahan juga gak enak Ya cukup aja gitu Dan tarikan atasnya itu berat Kemudian kalo buat santai Itu tenaganya masih terbilang cukup Ya cukup buat jalan-jalan doang Kalo buat ngebut atau gaspol Gue ngerasain ya Mesin tuh mulai kewalahan banget Jadi kayak napasnya tuh pendek banget Dan tenaganya tuh berat Jadi gue jarang banget ngebut pake oli ini Dan gue gak rekomen kalian Untuk pake oli ini untuk ngebut teman-teman Terus ketika mesinnya panas Itu tenaganya juga stabil Stabil jadi gak naik juga gak turun Gak ngepost tapi juga gak enteng banget Kayak gitu Dan untuk suaranya menurut gue Termasuk berisik ya Gak berisik banget Tapi ya berisik aja gitu Suara mesin jadi kasar Kemudian asapnya tebel banget Walaupun hanya pake setelan standar doang Dan buat aroma asapnya Ini mirip kayak any smokeless Tapi yang kayak gue bilang tadi Ini wanginya tuh tipis doang Kalo kita gak perhatiin banget Itu gak bakal ngeh Kalo ini ada aromanya teman-teman Kayak gitu Dan kemudian Untuk kerak mesinnya Dia ini tipis banget Dan gue suka banget Jadi efeknya adalah Karena kerak mesinnya tipis Jadi mesin lebih gampang hidup Kayak gitu Itu kalo kita pake setelan standar doang Kalo kita pake setelan basah Hasilnya adalah Karena kemarin gue pake 2 setelan basah Yang pertama setelan 10 mili Dan kedua setelan 5 mili Ini secara singkat Bisa gue bilang Yang membedakan antara setelan 5 mili dan 10 mili Untuk oli Shoei 2T Racing ini adalah Hanya di bagian suara mesin Jadi setelan yang 10 mili per liter Itu lebih adem suaranya Daripada yang 5 mili per liter Jadi setelan yang Setelan basah 5 mili per liter bensin itu Mirip banget ya Suara mesin itu sama-sama kasar Mirip dengan setelan standarnya Temen-temen Jadi ya Gue pake 5 mili per liter itu Masih kasar Jadinya gue tambah Jadi 10 mili Dan suaranya udah mulai normal Kayak gitu Dan dari sisi performa Respon mesin Jambakan Terus Ketahanan terhadap panas Itu sama aja Sama aja Hampir gak ada bedanya Bahkan Yang setelan 10 mili per liter bensin itu Gue rasa Untuk tarikan bawahnya lebih berat Daripada setelan yang 5 mili Atau yang setelan standarnya Temen-temen Kayak gitu Untuk asepnya juga Sama aja Sama-sama tebal Dan untuk kerak mesin Ya Gue bisanya Tahunya ya baru Sekali buka itu Kayak gitu ya Jadi setelan basah Dengan setelan standar Itu yang membedakannya Cuma Di bagian suara mesin Itu juga Dengan setelan 10 mili per liter bensin Oke Kita lanjut Ke bagian plus minusnya Untuk kelebihannya Oli ini Kelebihannya yang pertama adalah Kerak mesinnya tipis banget Yang kedua Wangi Jadi dia gak sangit tuh Ada wangi walaupun tipis Jadi itu gue tulis kelebihan Yang ketiga adalah Oli ini murah Gak murah banget Tapi termasuk murah Karena masih di bawah 30 ribuan Yang keempat Mesinnya gampang hidup Karena efek dari Kerak mesin yang tipis Temen-temen Kayak gitu Kemudian kekurangan dari Oli ini adalah Yang pertama Oli ini encer banget Jadi Untuk setelan standar aja Dia ini udah boros Apalagi kalau kita pakai Setelan basah Kayak gitu Itu bakal lebih boros lagi Temen-temen Karena olinya itu encer banget Yang kedua Asapnya tebal banget Bahkan untuk setelan standar Menurut gue Ini salah satu yang tebal Asapnya Sama kayak Mesin OB lah Kira-kira kayak gitu Yang ketiga Suara mesin Kasar Ini kekurangan yang Mengganggu banget ya Kalau tenaganya nahan Mungkin gue bisa jalan pelan Santai ya Kalau suara kasar tuh Ya jalan pelan kasar Ngebut tambah kasar Jadinya gak enak banget Temen-temen Yang keempat Oli ini Karena tarikannya berat Jadi Oli ini Gak bisa diajak gaspol Apalagi untuk Angen-angan gue Untuk touring aja itu Gue gak berani Karena ya Gak enak Oli ini gak enak Kayak gitu Itu beberapa kekurangan Dan kelebihan dari Oli samping Shoei 2T Racing Buat lo yang udah Prama kayak Dan mau nambahin Di kolom komentar Boleh banget Untuk kalian tambahin Temen-temen ya Kayak gitu Dan kali ini Gue akan kasih perbandingan Dengan beberapa Oli samping Yang harganya Masih di bawah 30 ribuan Temen-temen Yang pertama Any 2T Plus Dan yang kedua Wind Formula 2T Oke Yang pertama Dengan Any 2T Plus Antara Any 2T Plus Dan Shoei 2T Racing Dua Oli ini Menurut gue Punya banyak kesamaan Kayak misalnya Asapnya sama-sama tebel Aromanya juga wangi Tapi tipis Suara mesinnya juga Sama-sama kasar Kalau pakai Setelan standar Tapi bedanya ya Tarikan dari Any 2T Plus Itu enak Enak banget Tapi Shoei ini Serba nanggung Dan lebih cenderung Ke gak enak Si temen-temen Kayak gitu Itu perbedaan yang Paling berasa Ada di Bagian tarikannya Kemudian Dengan Wind Formula 2T Nah ini Gue pribadi sih Lebih suka Wind Formula 2T nya Walaupun Kerak mesinnya itu Wind Formula 2T itu Lebih banyak Daripada Shoei ya Tapi Secara performa Terus asap Terus Pemakaian harian Itu Lebih fleksibel Si Wind Formula 2T Jadi Gue agak sedikit Mengabaikan Kerak mesin Karena yang gue cari Pemakaian Gue Bisa enak Dan gue nyaman Kayak gitu Itu doang sih Jadi gue lebih suka Wind Formula 2T nya Kemudian Kesimpulannya Untuk Oli samping Dengan harga 27 ribu doang Sejujurnya Gue gak berharap Banyak dari Oli ini Bisa dipakai Enak aja Itu udah cukup Tapi ternyata Tarikannya Gak enak Asapnya pun Tebel pula Jadi mengganggu Yang lain Jadi gue gak enak Perasaannya Untuk oli dengan Embel-embel Racing Di kemasannya Gue gak bisa Dapat fitur-fitur Racing Yang dia tawarin Mulai dari Tarikan yang Kurang sedap Asapnya tebel Dan gak wangi Wangi banget Satu-satunya Yang gue suka Dari oli ini Adalah Kerak mesinnya Yang bersih Banget Dan sisanya Gue rasa ya Cuma gimmick aja Temen-temen ya Jadi jangan berharap Banyak-banyak Dari oli Samping ini Buat yang udah punya Atau sekiranya Mau pake Ya monggo Dipake aja Gak apa-apa Tapi Bisa juga Kalian jadiin Campuran di tanki Kayak gitu Jadi buat oli sekunder aja Saran gue sih Ya buat sekunder aja Kalau buat oli utama Terpaksanya Harus jadi oli utama ya Mungkin bisa kalian Pake setelan Basah Selalu ya Selalu pake setelan basah Jadi biar mesin Kalian aman Dan juga Jangan galak-galak Makenya Karena percuma Tenaga mesin Bakal nahan Menurut gue ya Tenaga mesin Gak maksimal Dan juga Asapnya itu Tebel banget Kayak gitu Temen-temen Ganggu yang lain Jadi Apalagi Kalau buat touring Atau gaspol Malem Itu ya Kesian mesinnya Temen-temen Gitu aja sih Saran gue Oke men Segini aja Bacotan gue Tentang oli samping Showway 2T Racing ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan jangan lupa Like video ini Dan tinggalkan Jejak kalian di kolom komentar Kita diskusi Kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya